Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berkat doa dari kawan-kawan yang percaya, yang mencintai Jamah semua santri-santri dari Quran dan keluarga besarnya Sampailah di tahapan kasasi Dan Alhamdulillah saya dikabarkan oleh tim pengacara Kami dengan izin Allah SWT menang Ada penolakan terhadap penajuan kasus Dan Alhamdulillah tentu ini sangat kami syukuri Mudah-mudahan menjadi rahmat buat kami sekeluarga Di jalan juga dapatnya rida Allah SWT Dan ampunannya di kesalahan-salahan kami yang lain Yang memang kita butuh ampunan Allah dengan jalan berbuat di ujian Dan selebihnya terima kasih kepada keluar hakim, majlis hakim Insya Allah mudah-mudahan Allah terus menjaga Kita semua amin Terima kasih juga kepada kawan-kawan Terima kasih Terima kasih Percayaannya Dan sekaligus ini juga menjadi membentuk Menemukan saya pribadi bisa menjadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya Dan jauh lebih maju Prosesnya proses normal aja kayak biasa ya Dari awal kami sudah mempercayakan penuh Pada tim pos hukum dan pengacara Selebihnya saya gak ada bedanya Da'wah sana, da'wah sini Sehari ceramah bisa 3-5 tempat Ada-ada kalau keluar kota Seperti baru-baru ini ke Sulawesi Utara Sumatera Selatan Tiga Sumatera Utara Ya da'wah bukan cuma dari satu tempat ke tempat lain di satu kota Tapi satu tempat di satu hari bisa tiga kota Saya konsentrasi di situ aja Sambil saya bilang kepada Allah S.W.T Ya Allah Tolongin saya Bersihin nama saya Kampunin saya Urusin urusan saya sebaik-baiknya ya Allah Selebihnya saya gak akan ngurangin Kursi dakwah Masih tetap ngajar di pesantren Masih tetap ngajar lewat online Itu saja Nah kalau soal persidangan dan lain sebagainya Bener-bener kami serahkan kepada tim kuasa hukum Dari mulai pengadilan negeri Banding dan kemudian kasasi Ini juga bingung juga kan Ya dari mana ceritanya gitu kan Tapi ya sudah Harus dihadapi kan Ya dihadapi saja Tapi keluarga pribadi ya Khususnya keluarga inti ya Istri, anak-anak, orang-orang tua gitu Terhadap kemenangan ini juga Enggak menjadikan kami Jumawa apa-apa Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan Di tingkat pengadilan negeri pun Luar biasa kan Kan digempur sana-sini gitu Pengadilan bukan cuma satu Tapi banyak Belum lagi kepolisian gitu Gak pernah juga kita Menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu Karena kami berpikir ini Bukan kemenangan layaknya main bola gitu kan Tapi kan harus muasabah juga sayanya gitu kan Kan kadang-kadang kita punya kesalahan di A Bayarannya di B Kita punya kesalahan di jalan A Bayarannya di jalan B Jadi ya Lebih kepada muasabah Keluarga sendiri Mikirnya bukan mikir senang yang terlalu senang Senang yang biasa saja Sambil doa dan mendoakan Mendoakan siapa? Ya mendoakan Kalau emang Ini menjadi kebaikan Mudah-mudahan tambah kebaikannya Kalau ini menjadi keburukan Mudah-mudahan gak jadi keburukan Ya jadi kebaikan Namanya juga kemenangan kan begitu Ya demikian Mungkin kan juga dimenangkan Tanpa ada sesuatu yang memang Ada pertimbangan Majelis Hakim pastinya Dan ya Kita harus percaya gitu ya Dan saya sendiri Sejauh ini tidak ada intervensi apapun Ke Majelis-Majelis Hakim Di Pengadilan Negeri Banding maupun Kasasi Tak pernah saya berinteraksi dengan hakim malapun Gak ada gitu Artinya Ya sudah wes Pasra wes gitu Dan ini kan bukan perkara yang teman-teman tahu sebulan dua bulan kan Perkara yang berlangsung Lebih dari lima tahun loh Artinya sih Kayak orang diledekin Sehingga udah biasa juga gitu maksudnya Ya udahlah jalanin hidup aja gitu Dan Saya kan juga Menyiapkan diri Kalau memang ternyata Ya dianggap bersalah Nah tapi saya yakin sih gak mungkin ya Ong irisannya juga gak ada gitu Irisannya gak ada Banyak kepalsuan Ya apa gitu Ya sekarang Kalau sudah sedara lihat kan dengan Dengan cara Menyebar Di berbagai kepolisian Menyebar di berbagai kemudian pengadilan Dan orangnya juga itu-itu aja gitu Rasanya kayak Gimana ya gitu Emang sebahaya apa sih Saya kan gitu Perjaan Mengajak Orang sedekah Mengajak orang Kemudian menghafal Quran Saya gak menyerang siapa-siapa gitu Kalau memang ini ada ketidaksukaan Karena ada gerakan saya di A, B, C, dan D Ya saya kira kan itu juga pilihan Hidup seseorang ya Ya sudah lah saya bilang ini Tantangan itu Toh apa yang saya hadapi Masih jauh lebih ringan Misalkan dengan seorang pendakwa di Amerika Misalkan Ya Pernah dengar kan Ada seorang pendakwa di Amerika Imam Yang akhirnya dihukum mati kan Disuntik mati Gara-gara ada pembunuhan Yang direkayasa di Kediaman Siapa gitu Padahal Majlis Hakim Mengakui Tidak menemukan bukti apapun Dan peristiwanya Sudah belasan tahun yang lalu juga Tapi Kemudian Majlis Hakimnya Sama gubernur di State Di Amerika itu Gak peduli Dan tetap dijalankan Hukuman mati Nah kalau ngeliat kayak gitu saya Saya bersyukur aja gitu Kemudian juga Atas kesempatan yang Allah berikan Jauh lebih besar Daripada apa yang Kemudian saya alami Misalkan Ya pesantren masih berdiri dengan kokohnya Santri makin tambah banyaknya Cabang-cabang juga makin banyak Kalau Wirda Sekarang sudah mimpin Pesantren dengan anak-anak Saya yang lain Dan jumlahnya juga hampir seribu Sekarang ini Jadi ya Udah lah Gak kita keluhkan gitu Melainkan kita bawa doa Sampai hari ini Kami masih yasinan sekeluarga Masih tiap hari yasinan Bener Kita takut Kita khawatir Tapi ketakutan dan khawatiran itu Ya kita sampaikan kepada Allah SWT aja Itu yang Mungkin insya Allah Menjadi penyelamat gitu kan Kenapa juga Ada orang yang kena masalah Malah harus bersyukur Ya karena jadi tambah doanya kan gitu Tadi saya bilang Kemenangan dan kekalahan Datangnya silih berganti Di berbagai case Tapi kan Alhamdulillah Semua Tingkatan hukum Di berbagai Apa Berbagai Tingkatnya gitu ya Mempunyai Proses dan prosedur Yang memungkinkan kita Membela diri Mengajukan pembelaan Pokoknya saya sudah sampaikan Ke pengacara Ke Tidikkuasa Hukum Ini loh begini Saya begini Ini tidak seperti ini Yang ini begini Udah saya sampaikan gitu Dan selebihnya Bekerja secara normatif saja Buktinya gue saya Sempat kalah di PN Selatan Berapa waktu yang lalu kan Dan kalah lagi di PN Bonggor Ya bismillah Kita terus berangkat Ke level yang berikutnya gitu Dan kita kan juga Punya satu lagi Mahkamah Mahkamah Aherat Bila disana Mempercayakan bahwa Ya udah Kalau gitu kita tunggu di Aherat Ya sama aja Saya juga nunggu di Aherat Sudahlah ya kita Sama-sama di Aherat Tapi ya Saya minta Agar Allah ngampunin Saya takutnya Ya kita manusia Ada salahnya Di episode apa gitu Misalkan ada seorang Yang maki-maki ibunya Tiba-tiba di kantor Maki-maki temennya Tanpa sebab Tanpa salah Kalau dia kemudian Bersekeras bahwa Wah Kayak kok gak salah Dimaki-maki Dia bener Pada kasus itu Dia bener Tapi kalau dia muasabah Ya Allah gue tadi pagi Nunjuk-nunjuk ibu gue Tadi pagi gue kesel Sama ibu gue Ya akhirnya wajar Kalau kemudian dia Menjadi dimaki-maki Ya lah Udah lama Saya ingin melakukan itu Tapi responnya Selalu super negatif Dan sekarang Belum ngomong apa Perekaman udah dimana-mana Beda kan Zaman ya Kalau zaman dulu kan Kita bicara baik-baik Gak ada headphone Gak ada AP Nah pada saat bicara-bicara Kayak gitu Saya menghindari Kepancing juga Saya menghindari Dipancing Dan saya manusia biasa Ya setelah berbagai upaya Keliatannya juga ada Nawet itu yang berbeda Saya tidak menuduh Tapi silahkanlah Lihat sendiri saja Ya akhirnya Bener-bener Saya serahkan kepada Allah saja Awal-awal sekali Tapi kan tuh 2000 berapa ya 2000 berapa belas Jauh sebelum covid loh Jadi kalau dihitung Amal covid ya lebih dari 5 tahun Berarti sekarang Omongnya netizen gimana ya Ustaz? Kalau perihal obongan netizen Gimana Ustaz? Ya gak kenal kan gitu Berarti gak ambil pusing? Coba deh Di rumah aja ada 140 anak Izin Allah SWT Naji gak bayar Terus ada 280 anak Di sekitar rumah yang nyatren Tinggal Nyatren Bayarannya 200 ribu 400 ribu Udah memakan Tinggal Sudahlah Kita Kita Meminta netizen Kenal semua Yang gak mungkin juga Ada anak-anak yang baru lahir Gak pernah ketemu saya di TV Kenalnya langsung somber Kenalnya langsung saya jelek Ini mudah paling Enggak lah Bisnis kan bagian dari Perjalanan ibadah juga Saya sering bilang Sama teman-teman yang di pasar Bos jangan khawatir Anda kehilangan duha Karena Anda melayani Memang barang Yang dari pagi banget Sampai Johor Lalu Anda kehilangan duha Jangan sampai kalimatnya begini Wah kalau gitu Mas saya gak usah dagang lagi lah Sebab saya gak bisa duha Jangan Karena pahala di pasar Bisa jadi lebih hebat Daripada pahala duha Nah pahala duha Buat dia doang Tapi kalau di pasar Dia ngelayanin orang Ngelayanin kemudian customer Ngelayanin masyarakat Jadi bisnis itu Adalah sebagai sebuah proses Ya Dari ibadah dan amasoleh Jangan dihentiin Buat siapapun Yang kena masalah Tapi perbaiki Cakep gak tuh Cakep gak tuh Cakep gak tuh Saya bilang demi Allah Saya biasa aja Demi Allah Tapi sebagai warga negara yang baik Saya tetap harus berterima kasih dong Berterima kasih itulah yang Yang membuat saya Kemudian juga Menjadi lega Tapi Jangan bilang Malam bareng Malam bareng ya Ya maaf Dan kita sedekahan bareng ya Itu Dan akhirnya mereka kan jadi belajar Dan bagus nih Kayak belajar dari master chef Kan begitu Kan belajar dari orang kan Yang memang ngalamin Yang ngelakuin Itu pengaruh Misalkan orang tua Dia diledekin sama tetangga Dikatain binatang Terus orang tuanya ngatain balik Dengan binatang yang lebih jelek Misalkan Secara Buka Secara postur Lalu anak terberangkem Tapi ketika orang tua Diledekin Terus dia bertasdih Subhanallah ya Allah Masa suci Saya diledekin Saya masih bisa ngeliat Saya masih bisa ngedengar Coba kalau diledekin Saya gak bisa ngeliat Saya gak bisa ngedengar Berarti kan saya putar tulis Wah alhamdulillah Diledekin masih bisa dilihat Masa bisa dilihat Terus anak kita jawab Oh mama diledekin malah Bertasbih Bertakmit Menyucikan Allah Bersyukur Mana sih mah Tukang dibalas Jangan deh Yang balas Allah aja Itu pun jangan berdoa Agar Allah balas Berdoanya agar Allah ampunnya Nah besok Dia ngalamin Diledekin sama temennya Dia pasti akan ngiru orang tuanya Subhanallah Alhamdulillah Saya diledekin Jadi bisa tahu Yang dirasakan ibu saya Kita kok Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya